oke di video hari ini saya mau tes ketiga modul magisk jet ram ketiga modul magisk ini saya ambil di lokasi yang berbeda ada yang di telegram dan ada yang di google nah dari ketiga modul ini apakah ada yang bisa menambah jet ram di android atau semuanya hanya fake saja mending langsung saja kita ke videonya oke balik lagi dengan saya bang ojan, bagaimana kabar kalian? semoga baik-baik saja malam-malam seperti ini lagi pada apa? paling tidak jauh lagi pada nangka rak nah di video hari ini saya punya 3 modul magisk jet ram yang jet ram swipe itu saya ambil dari google dan jet ram plus 2 giga saya ambil langsung dari grup telegramnya bang lep dan saya akan tes ketiga modul magisk ini satu per satu apakah ada yang bisa menambah swipe ram di android atau semuanya hanya fake saja apalagi yang namanya swipe ram itu benar-benar penting banget buat kalian yang bermain game apalagi kalau misalkan device kalian itu ram nya kecil sudah seperti telur saja makanya modul magisk jet ram ini bisa kalian pakai buat menghemat ram yang ada di tempe goreng kalian apalagi kalian hobi banget bermain game berat contohnya pubg, ml kalau misalkan kalian main coce kalian tidak perlu pakai modul magisk disini saya belum pakai modul magisk apapun bukan apapun maksudnya belum pakai modul magisk jet ram dan saya masih menggunakan modul magisk yang baru kemarin saya share kalau misalkan kalian mau coba silahkan kalian tonton video yang sebelumnya disini saya mau cek jet ram yang ada di android saya dengan mengetik su kemudian ketik lagi free disini tertulis 1073 yaitu 1 giga jadi pada dasarnya yang namanya android itu mempunyai jet ram sebesar 1 giga tapi ada juga yang 0 jadi ukuran jet ram yang 1073 mb ini memang sudah bawaan dari custom rom dan bawaan dari device kalian memang ada juga yang 0 mb ada juga yang 1073 mb oke sebelum lanjut ke pengetesan modul magisk jet ram satu per satu kalau misalkan kalian mau bikin kopi ya bikin dulu atau misalkan kalian yang belum mandi mandi dulu atau misalkan kalian mau jalan sama pacar tidak apa-apa jalan dulu saja buat kalian yang mau mencoba modul magisk jet ram silahkan kalian download saja di kolom deskripsi untuk bayarnya nanti saja terakhiran disini ada modul magisk jet ram gaming ada jet ram swap dan ada jet ram 2 giga dan isi dari modul magisk ini hampir semuanya sama yaitu di install menggunakan modul magisk jadi kalian tidak bisa install modul ini lewat TWRP oke untuk kepo-kepo dalamnya sudah cukup nanti malah teman lagi nah sekarang kita install satu per satu saja yang pertama yang akan saya install adalah jet ram 2 giga pertama kita masuk ke aplikasi magisk manager disini saya pakai magisk manager versi 20.3 buat kalian yang masih gagal saat install modul magisk di versi magisk 20.4 saya sarankan kalian turun ke versi magisk 20.3 saya sudah berapa kali bilang di video-video sebelumnya tidak tahu memang enaknya apaan di versi magisk 20.4 oke dan sekarang kita lanjut lagi disini saya pasang jet ram yang 2 giga mantap 2 giga langsung saja kita cek di bagian modulnya dan sudah terpasang selanjutnya kita tinggal restart saja android nya oke kalau misalkan android kalian sudah nyala hal pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan pergi ke magisk manager dan kalian cek di bagian modul apakah magisk jet ram sudah terpasang atau belum biasanya suka hilang sudah seperti mantan saja disini jet ram 2 giga nya sudah terpasang dan sudah berjalan sekarang kita cek saja di bagian road explorer cara cek jet ram menggunakan aplikasi road explorer kalian harus berada di folder root kemudian cari folder yang bernama sys kemudian klik block dan kalian gulir ke bawah sampai ketemu jet ram 0 kalian cari file yang bernama disgize kemudian klik text viewer dan akan muncul angka disitu masih tertrak 1073 yang artinya tidak ada perubahan sama sekali jadi jet ram nya tidak bertambah dan sekarang kita cek saja menggunakan terminal emulator kalian klik so dan klik free kemudian tekan enter dan disitu masih terlihat 1073 mb yang artinya tidak bertambah sama sekali untuk modul magisk yang pertama silahkan kalian saja yang menilai apakah ini fake atau membutuhkan versi magisk di bawahnya yaitu magisk versi 19 oke sekarang kita cek saja dan kita ganti menggunakan jet ram yang kedua untuk jet ram yang kedua ini saya dapatkan langsung di grup telegram nya banglev ini tidak tahu siapa yang share saya hanya ambil saja dan saya coba review disini saya coba dulu jet ram yang 2 giga dan untuk jet ram yang kedua sudah terpasang kalau misalkan sudah sukses langsung saja kita restart android nya oke kalau misalkan android kalian sudah nyala seperti biasa hal yang harus kalian lakukan dengan pergi ke magisk manager kemudian kalian cek di bagian modul apakah modul nya sudah terpasang atau belum soalnya tidak hanya janda saja yang hilang soalnya modul magisk juga kadang suka hilang disini modul magisk nya sudah terpasang dan untuk ram 2 giga nya sudah di lepas selanjutnya kita buka aplikasi route explorer untuk cek jet ram nya kita cari file yang bernama disk zeiss kemudian kita tekan saja text viewer nanti akan muncul angka dan disitu masih 1073 mb yang artinya tidak bertambah sama sekali sekarang kita cek saja di bagian terminal emulator kita ketik su kemudian ketik enter dan ketik lagi free kemudian ketik enter dan masih sama saja 1073 untuk modul magisk yang kedua silahkan kalian saja yang menilai apakah ini modul magisk fake atau memang membutuhkan versi magisk di bawahnya yaitu versi magisk 19 tapi kalau misalkan kalian pakai versi magisk 19 kalian bisa mencobanya apakah ada perubahan atau tidak di angkanya dan sekarang kita tes modul magisk yang ketiga saya tes modul magisk jet ram ini di redmi note 7 dengan custom room rr android pi dengan versi 7.0.2 yang pertama kita hapus dulu ram manager yang tadi dan kemudian kita pasang ram manager yang terakhir yaitu jet ram 1 giga semoga saja untuk jet ram yang terakhir ini memang real bisa menambah web ram yang ada di android dari saran saya kalau misalkan kalian mau pasang ram manager atau jet ram lebih baik kalian pasang module magisk yang satu dibanding ram manager yang digabung dengan module magisk lain kalau misalkan sudah sukses sudah terpasang kalian langsung restart android nya ok kalau misalkan sudah nyala seperti biasa aduh sebenarnya saya bosan ini balik balik ke magisk terus sudah 3 kali ini kita cek di bagian module magisk nya sudah terpasang atau belum dan disini terlihat jet ram foregaming nya sudah terpasang ini sudah seperti tidak kayak mantan soalnya tidak hilang sekarang kita masuk ke aplikasi road explorer dan kita cek di bagian jet ram nya kita cari file yang bernama disk zeiss kemudian kita tekan text viewer dan akan muncul angka dan disini angkanya 1610 yang artinya module magisk yang terakhir ini sukses bisa menambah web ram yang ada di android dan sekarang kita cek menggunakan aplikasi terminal emulator dan disitu terlihat angkanya 1610 yang artinya jet ram yang terakhir ini memang benar bisa menambah web ram yang ada di android oke untuk module magisk jet ram yang ketiga juga silahkan kalian yang menilai silahkan kalian yang berpendapat soalnya disini saya hanya review saja tapi disaat saya tes dari ketiga module magisk jet ram itu di device saya Redmi note 7 dengan kapasitas 3 giga ram yang memang berefek dan bisa menambah web ram yang ada di android itu nomor 3 siapa tahu kalian cocok dengan nomor 2 atau misalkan kalian cocok dengan nomor 1 atau kalian berpikiran bahwa yang namanya module magisk itu memang ada yang fake dan ada juga yang real oke untuk review module magisk jet ram sudah selesai dan di video yang selanjutnya saya punya tweak internet baru dan tweak internet ini tidak bekerja di jaringan wifi hanya bekerja di jaringan internet data saja jadi buat kalian yang pakai jaringan data mantap banget kalau misalkan pakai tweak ini sebenarnya tweak ini lebih mengarah ke download dibanding ke upload tweak ini tidak cocok untuk bermain game soalnya kalau misalkan kalian terapkan tweak ini hasilnya ping yang ada di game android kalian itu bakalan naik dan turun tapi ya kalian bisa coba soalnya kan yang namanya beda lokasi itu pasti beda juga jaringannya beda juga pingnya tapi tweak ini lebih cocok buat kalian yang sering banget nonton youtube buat kalian yang sering banget download room atau cari file di google atau buat kalian yang demen banget oke sepertinya videonya sampai disini saja dulu dan sudah selesai review tentang jet ram dan semoga saja video ini bisa menjadi pelajaran buat kalian bisa menambah ilmu dan kalian juga mencari module magisk itu lebih teliti lagi oke saya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati